Hai Yusuf teman-teman semuanya kembali lagi Pustaka Maya ya teman-teman ya terima kasih buat teman-teman semuanya like komentar subscribe dan hari ini teman-teman saya akan memberikan tutorial pada teman-teman cara mengganti skin di t-launcher ya teman-teman ya di Minecraft t-launcher dan disini tutorialnya sangat mudah sekali teman-teman kalian yang perlu kalian butuhkan adalah skin kalian skin custom disini saya akan memasukkan skin custom saya ke dalam Minecraft t-launcher saya disini ada aplikasi t-launcher dan juga ada skin custom saya ya kalian bisa membuat skin custom seperti ini di aplikasi di Android pakai skin studio atau aplikasi lainnya banyak teman-teman ya kalau sudah kalian ekstrak kemudian skinnya kalian apa itu pindah ke laptop atau komputer kalian seperti ini ya ya keberikutnya adalah kalian buka t-launchernya ya kita buka t-launchernya nah kalian sudah masuk ke t-launchernya kalian lihat guys nah disini saya sudah apa itu ada akunnya ya t-launchernya ya jadi untuk memasukkan skin ke dalam t-launcher agar skin kalian itu bisa dilihat orang dan kalian juga bisa melihat skin kalian skin custom kalian kalian harus login di atau membuat akun di t-launcher ini teman-teman ya ini nanti kalau kalian sudah membuat akun maka akan seperti ini guys nah ini saya sudah ada akunnya kalau kalian belum membuat akun kalian bisa seperti ini tanda centangnya tidak akan bisa kita centang teman-teman ya Nah kalau kita sudah membuat akun kalau kita centang maka akan muncul logo Steve nya seperti ini ya ini artinya kalian sudah membuat akun Nah kemudian jangan lupa kalau kalian main memakai skin pilihlah versi Minecraft yang ada logo TTL nya ini ya karena logo TL ini ada logo yang resmi ya resmi dari t-launchernya Nah kita akan coba lihat teman-teman skin awal kita seperti apa biar kalian nanti tahu kalau skin saya berubah ya teman-teman ya yang inilah skin awal saya berwarna biru seperti ini teman-teman ya jadi kalian bisa lihat kan berwarna biru kita akan coba ganti skin ini teman-teman ya Nah ini adalah skin yang sudah saya ganti teman-teman ya ini kita akan mengganti skin ini dengan skin yang berwarna coklat teman-teman ya caranya bagaimana yaitu kita langsung aja keluar seperti biasa Nah ketika kalian sudah masuk ke dalam t-launchernya langkah pertama adalah kalian harus membuat akun dulu teman-teman ya untuk masukkan skinnya kalian harus membuat akun disini cara membuat akunnya kalian klik aja ini guys disini ada install skin kan install skin kalian klik aja maka otomatis kalian akan dibawa ke website t-launchernya teman-teman ya dan langkah berikutnya adalah kalian harus masuk atau bergabung dengan t-launcher ini ya atau membuat akun t-launcher bisa sudah memiliki akun t-launcher buat kalian yang belum memiliki akun t-launcher kan bisa daftar menggunakan akun Gmail kalian ya atau email kalian ya caranya mudah banget jadi di pojok kanan atas ini ini ketika kalian belum punya akun ini ada tulisannya sing up atau sing in ya teman-teman ya kalian pilih sing up kalau kalian belum punya akun kemudian kalian nanti akan ditampil apa itu tampilannya seperti ini guys kalian disuruh mengisi login ini adalah kalian membuat username dan email kalian kemudian password kemudian password kemudian kalian centang im.robot ini captcha nya kemudian kalian sing up teman-teman ya kalau kalian sudah berhasil maka tampilannya seperti ini guys ya ada nama username kalian disini nah kalau kalian sudah berhasil masuk kalian klik ini ya username kalian kalian klik seperti ini maka tampilnya sekalian akan dibawa ke halaman custom skinnya teman-teman ya kalian bisa lihat kan angkut saya ini menggunakan skin warna biru teman-teman ya nah disini kalian bisa mengerubah teman-teman ya di sini ada klasik ada slim setelah kalian kalau saya pakai slim ya teman-teman ya ini juga ada katalog katalog itu adalah skin yang sudah disediakan oleh telauan jernya untuk kalian langsung bisa pakai teman-teman ya kalian bisa langsung klik change maka otomatis akan berganti teman-teman ya Nah untuk eh memasukkan skin custom kalian yang kalian buat sendiri kalian klik upload skin teman-teman ya Nah kemudian kalian cari dimana letak skinnya teman-teman yang disini akan buahnya kan ini sekian-sekian sudah saya buat teman-teman ya kita coba salah satu teman-teman ya yang ini ya yang pustaka yang warna coklat kita coba kita tunggu nah otomatis dia akan berganti seperti ini teman-teman kalau sudah berganti seperti ini maka otomatis nah skin yang ada detail launcher kalian akan sudah berganti teman-teman ya jadi tinggal kalian close aplikasinya lalu pastikan kalian sudah masuk akun ya maka kalau kalian sudah buat akun maka disini akan otomatis muncul akun kalian ya teman-teman ya kalau enggak muncul biasanya seperti ini enggak ada centangnya enggak ada logostifnya kalau sekalian centang ada logostifnya berarti kalian sudah membuat akun dan pastikan juga versi Minecraftnya yang memiliki logo TL ya teman-teman ya karena logo TL ini ada logo yang resmi yang bisa di custom skin ya kalau sudah seperti itu kalian enter the game kita tunggu sampai masuk ke dalam gamenya jadi seperti itu teman-teman ya cara mengganti skin di Minecraft launcher saat mudah sekali intinya kalian login dulu buat akun detail launcher lalu kalian siapkan skin custom kalian kalau kalian nggak punya skin custom kalian bisa menggunakan skin katalog tadi yang sudah disediakan oleh website t-launchernya teman-teman ya kalau sudah login buat akun lalu masuk dengan versi Minecraft yang ada logo t-launchernya maka otomatis kalian bisa mengganti skin di t-launcher ini teman-teman ya dan apa itu keunggulan atau manfaat dari membuat akun di t-launcher itu adalah skin kalian akan bisa ditonton atau dilihat oleh orang lain ketika kalian yang mabar menggunakan the launcher teman-teman ya tapi kalau kalian nggak buat akun ganti skinnya lewat directory file itu skin kalian tidak akan bisa dilihat oleh orang lain teman-teman ya oke dan pastikan kalian terhubung di internet oke jadi itu aja teman-teman ya yang bisa kita share kepada kalian semuanya semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like comment dan subscribe buat kalian semuanya yang belum subscribe dan subscribe dan subscribe itu gratis terima kasih teman-teman semuanya kita ketemu lagi di video selanjutnya bermain sebelumnya cukupnya jangan lupa untuk beribadah belajar dan berbakti kepada kedua orang tua ya teman-teman ya salam pustaka dan bye bye terima kasih